Inilah detik-detik seorang pengendara motor berpelat motor merah atau kendaraan dinas mencuri helm di parkiran pengadilan agama Brebes. Peristiwa pencurian itu terjadi pada Jumat 20 Mei 2022. Dalam video yang beredar, pria itu tampak mengenakan baju batik lengan panjang berwarna coklat. Kejadian bermula saat seorang pria yang mengenakan celana panjang berwarna hitam tampak sedang memperhatikan sebuah kendaraan yang terparkir di dekatnya. Ia juga tampak sedang mengawasi kondisi di sekitarnya. Setelah kondisi di sekitar itu tampak aman, ia langsung melancarkan aksi pencuriannya dengan mengambil helm berwarna merah yang berada di dekatnya. Helm merah itu langsung dipakai dan dibawa pergi menggunakan kendaraan dinas. Aksi pencuriannya itu kemudian terekam dalam kamera CCTV dan tersebar di media sosial. Seorang pengunggah video bernama Lukman Jalu mengatakan korban dari pencurian helm itu yang tak lain adalah adiknya sendiri yang bernama Linda Permatasari. Lebih lanjut, Lukman mengatakan adiknya sempat kaget saat helm seharga 500 ribu rupiah itu hilang saat berada di parkiran. Ia menduga pelaku mengetahui harga helm yang dicurinya cukup mahal. Namun hingga saat ini belum diketahui lebih jelas pelaku pencurian yang menggunakan kendaraan dinas itu. Terkait hal ini, Lukman akan menanyakan ke dinas yang bersangkutan perihal pria yang menggunakan kendaraan plat motor merah tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!